sepasang naga penakluk iblis jilid enam. Kim Che-woo memandang dengan alis berkerut. Hatinya terasa panas sekali melihat betapa rumah gubuk nenek yang menjual ikan itu telah habis menjadi abu dan semakin panas rasa hatinya ketika ia mengenal lima orang TWA Tung Kho Ho yang kini datang bersama seorang nenek. Ia memperhatikan nenek itu. Usianya masih belum tua benar, paling banyak 42 tahun, akan tetapi, wajahnya seperti nenek-nenek tua yang sudah keriputan. Tubuhnya memang masih padat berisi seperti seorang gadis saja, akan tetapi, mukanya nampak tua sekali walaupun dilapisi bedak tebal dan pemerah pipi dan bibir. Wanita ini pesolek, pakaiannya mewah, dan sikapnya genit, karena matanya melirik-lirik dan mulutnya bergerak-gerak ke arah senyum genit, juga ketika melangkah lenggangnya dibuat-buat sehingga pinggulnya menari-nari. Tangan kanannya memegang sebatang cambuk yang ujungnya sembilan batang. Rambutnya panjang dikuncir dan dibiarkan berjuntai di atas pundak terus ke depan. Rambut inilah yang nampak menggelikan. Carol mengatur rambut itu seperti seorang gadis remaja saja. Melihat betapa semua penduduk menggigil ketakutan, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka mau mengaku, diam-diam Kim Chu merasa terharu dan juga kagum. Bagaimana lemah pun, penduduk dusun ini sungguh memiliki kesetiaan dan tidak ada yang mau memberitahu bahwa ia pergi ke lokyang. Agaknya, wanita itu sudah marah dan tidak sabar lagi. Telah beberapa buah rumah dibakarnya, akan tetapi tak seorang pun di antara penduduk dusun itu mau membuka mulut. Kalian mengira aku menggertak saja, ya? Ingin melihat seorang di antara kalian mampus ia mengangkat cambuknya dan terdengar suara meledak-ledak ketika ia menggerakkan cambuknya di udara. Terdengar sembilan kali ledakan nyaring di susul bentakannya, aku menghitung sampai tiga. Kalau tidak ada yang mengaku, berarti akan ada sembilan orang yang tewas di ujung cambuku. Satu, dua. Iblis bertina yang kejam, engkau mencari Heu Longli? Inilah aku, jangan engkau memaksa penduduk dusun tidak berdosa, yang memang tidak tahu aku berada di mana. Wanita itu adalah QBW Emoli, satu di antara pembantu utama Hexim Lomo, usianya memang baru 40 tahun lebih, akan tetapi karena ia terlalu menurutkan nafsu dan menjadi seorang wanita gila lelaki, maka wajahnya sudah penuh keriput seperti seorang nenek-nenek berusia 60 tahun lebih. Ketika ia membalikan tubuh dan melihat siapa yang bicara, ia lalu tertawa genit seperti orang yang melihat sesuatu yang amat lucu. Hai 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 hik, engkau yang berjuluk Hei Keliong Li? Hei hei hik 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 hik. Kiranya hanya seorang bocah yang masih ingusan tiba-tiba muka yang penuh tawa itu berbalik menjadi beringas dan ia menoleh ke arah TWA Tunggauhou lalu membentak, dan kalian tidak mampu membunuh anak perempuan ingusan ini. Sungguh tak tahu malu memakai nama TWA Tunggauhou? Hayo bunuh anak ini, hendak lihat sampai di mana kelihayannya. TWA Tunggauhou sudah merasakan kelihayan Kim Chu, maka mereka tidak berani memandang ringan. Juga mereka tidak berani membangkang terhadap perintah QBWM Oli yang mereka kenal baik sebagai seorang atasan yang amat kejam dan ringan tangan. Selain itu, mereka juga malu. Biarlah wanita iblis itu melihat sendiri kelihayan Hei Leong Li. Bo Anke lalu mengeluarkah bentakan nyaring yang juga menjadi isyarat bagi empat orang adiknya dan mereka lalu mencabut golok masing-masing dan menerjang Kim Chu dengan golok di tangan. Kembali, seperti kemarin, Kim Chu dikeroyok oleh lima orang yang kini bergerak dengan nekat dan besar hati karena di situ terdapat QBWM Oli yang tentu tidak akan membiarkan mereka kalah. Sekali ini, biarpun mulutnya masih dihias senyum yang amat manis, namun di dalam hatinya Kim Chu sudah marah sekali. Orang-orang macam ini amatlah jahatnya, membakari rumah rakyat yang tidak berdosa, bahkan mungkin saja penjahat-penjahat seperti mereka itu membunuhi orang-orang tanpa dosa senaknya. Orang-orang seperti ini harus dibasmi, karena kalau dibiarkan hidup hanya akan menyebar kejahatan dan menyengsarakan rakyat. Maka, ketika melihat lima orang itu mengeroyoknya, ia pun segera memainkan ilmu silatnya yang luar biasa, yaitu bijen kun yang amat indah, yang membuat tubuhnya seperti menari-nari, lemah gemulai namun juga amat berbahaya karena dalam setiap gerakan kaki dan tangannya terkandung tenaga sinkang lembut yang amat berbahaya, kaki dan tangan itu seakan-akan merupakan empat buah senjata terbuat dari baja yang amat tampuh dan siap membunuh. Tubuh Kim Chu atau Hak Leong Lee adalah tubuh seorang wanita yang sedang mekar dan matang, ramping dan lembut juga lemah sekali, maka ketika ia memainkan ilmu silat bijen kun yang indah itu, ia seolah-olah menari-nari, namun hebatnya, gulungan sinar golok lima orang itu tidak pernah dapat menyentuhnya. Apalagi menyentuh bagian tubuhnya, baru menyentuh ujung pakaiannya pun sukar. Hal ini adalah karena kedua kaki wanita cantik dan gagah itu selalu memainkan liu sengpo, yaitu langkah-langkah ajaib yang membuat semua serangan luput dari sasaran. Kedua kakinya bergerak dengan lincah dan indahnya, bergeser ke depan, belakang, kanan dan kiri, kadang-kadang melompat, kadang-kadang kedua kaki terpentang lebar dan tubuh merendah. Karena gerakan ini dilakukan dengan lincah dan gesit, dengan ginkang, ilmu meringankan tubuh yang tinggi, maka tubuhnya seperti berkelebatan di antara lima gulungan sinar golok. Dari burunya, Wang Hakwibo, He Lyong Li mendapatkan pelajaran bermacam-macam ilmu silat, baik tangan kosong maupun silat senjata seperti memainkan golok, tombak, rantai, dan terutama sekali pedang dan tongkat. Akan tetapi, sampai kini ia tidak pernah menyimpan senjata dan hanya mengandalkan kaki tangan saja, untuk melindungi dirinya dan karena kini ia menghadapi pengeroyokan, lima orang yang cukup berbahaya maka ia memainkan ilmu silat pilihannya, yaitu bijen kun dengan dibantu langkah-langkah ajaib liuseng pou. Sejak tadi QBW Emoli berdiri dan memperhatikan gerakan gadis berjuluk Dewi Naga Hitam yang dikeroyok oleh lima orang pembantunya itu dan mengertilah ia mengapa TWA Tungger Gohou sampai kalah. Ternyata He Lyong Li memang lihai bukan main dan melihat gerakan kaki gadis itu, wajah QBW Emoli berubah agak pucat. Ia pernah melihat langkah-langkah dan gerakan kaki seperti itu. Pandang matanya seperti melekat pada kedua kaki gadis cantik itu, mengikuti semua gerakannya. Ia pernah melihatnya, akan tetapi lupa lagi di mana. Begitu indah gerakan kaki itu, begitu gesit dan ringan, dan begitu luar biasa karena gerakan kaki, setiap perubahan membuat kedudukan tubuh gadis itu sukar untuk dapat tercium sinar golok, biarpun ada lima batang golok yang menyambar-nyambar mengeroyoknya. Akan tetapi ia tidak ingat lagi siapa yang pernah memainkan langkah-langkah ajaib seperti itu. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya dari gerakan kaki He Leong Li kepada gerakan tangannya, tubuhnya yang lemah gemulai dalam gerakan seperti, orang menari-nari dengan indahnya. Dan melihat gerakan silat seperti orang menari ini, QBW Emoli seperti tersentak kaget. Bijin kun. Kalau begitu, itu Liu Sengpo dari, bibi guru Wang Ho Kuibo bisiknya kepada diri sendiri dan ia terkejut bukan main. Gadis berpakaian hitam ini memainkan silat-silat sakti dari bibi gurunya yang amat lihai. Bibinya itu amat lihai, lebih lihai dari mendiang gurunya, dan bibinya, Wang Ho Kuibo, pernah menjadi datuk sepanjang sungai Wang Ho, ditakuti oleh semua orang golongan Kang Ou. Akan tetapi, sudah bertahun-tahun lamanya, bibinya itu lenyap dari dunia ramai. Orang mengira bahwa ia mengundurkan diri karena sudah tua dan mungkin sudah mati. Karena itu, ketika Kyulomo muncul menguasai dunia Kang Ou, Wang Ho Kuibo juga tidak kelihatan. Dan kini, tiba-tiba saja ia melihat seorang gadis yang lihai sekali memainkan bijin kun dan Liu Sengpo, ilmu-ilmu yang menjadi andalan Wang Ho Kuibo. Lima orang TWA Tungger Gauhou masih mengeroyok dan mereka yang merasa penasaran sekali, menyerang dengan ganasnya. Lima batang golok itu membentuk gulungan sinar yang menyilaukan matu dan tubuh He Liyong Li dikepung oleh gulungan sinar, seolah-olah tidak mungkin dapat keluar lagi dengan selamat. Namun, He Liyong Li yang ingin cepat merobohkan lima orang pengeroyoknya yang ia tahu adalah manusia-manusia yang jahat sekali, tiba-tiba mengeluarkan suara melengking panjang dan ia merobah gerakannya. Kini tubuhnya menyambar dengan ganas, menyelinap di antara gulungan sinar golok, kedua tangannya yang kini tiba-tiba berubah menjadi merah itu menyambar-nyambar dan terdengarlah teriakan-teriakan susul-menyusul diikuti robohnya tiga orang di antara TWA Tungger Gauhou. Orang pertama terpelanting roboh dengan luka di dahinya, tertusuk jari-jari tangan kiri He Liyong Li dan di dahinya itu hanya nampak ada tapak tiga jari kemerahan, namun begitu terpelanting roboh dia berkelojotan dan tewas seketika. Orang kedua roboh terjungkal, kelihatannya tidak terluka karena tangan kanan He Liyong Li tadi mencengkeram ke dadanya, akan tetapi kalau bajunya dibuka, akan nampak dadanya sebelah kiri luka akibat cengkeraman itu dan luka itu pun berbekas telapak tangan merah yang mengerikan. Dia roboh dan tewas seketika. Adapun orang ketiga, roboh dengan lehernya tertotok. Tiga buah jari yang meninggalkan tanda bekas kemerahan pula, dan dia pun terjungkal dan tewas. Melihat ini, QBW Emoli terbelalak. Ia pernah mendengar bahwa bibi gurunya, Wang Hakwibo, pernah menciptakan sebuah ilmu yang mengerikan, yang disebut Hiatok Chiang, tangan racun darah. Inikah ilmu itu? Sungguh mengerikan dan berbahaya sekali. Melihat tiga di antara lima orang pembantunya itu roboh dan tewas, QBW Emoli tidak dapat tinggal diam lagi. Tubuhnya melayang ke depan, cambuk ekor sembilan di tangannya digerakkan dan terdengarlah suara ledakan nyaring berkali-kali. Tar-tar-tar-tar, cambuk itu meledak-ledak dan sembilan ekornya menyambar-nyambar ke arah jalan darah maut di tubuh Hei Leong Li. Gadis ini terkejut bukan main dan cepat ia terpaksa menggulingkan dirinya ke atas tanah dan ketika cambuk itu mengejarnya, ia pun bergulingan sampai jauh sambil menyambar sebatang golok di antara tiga batang golok lawannya yang telah tewas. Tahulah ia bahwa nenek itu berbahaya sekali dilawan dengan tangan kosong, maka melihat adanya sebatang pohon tumbuh tak jauh dari situ, tubuhnya mencetat ke atas, goloknya menyambar dan ia sudah membabat putus sebatang cabang pohon yang besarnya selengan orang dan panjangnya sama dengan tinggi tubuhnya. Cepat ia membersihkan ranting dan daun, dan di tangannya kini terdapat sebatang tongkat yang baik. Golok itu pun ia lemparkan ke atas tanah. Tongkat merupakan senjata kedua yang disukanya di samping pedang. Memang gurunya, Wong Hakuibo, terkenal sekali dengan ilmu tongkatnya dan nenek itu kemanapun ia pergi selalu ia membawa sebatang tongkat hitam berbentuk ular dan ia lihai sekali memainkan tongkatnya itu. Tentu saja He Leong Lee sudah mewarisi ilmu tongkat ular yang amat hebat itu dan kini ia merasa kuat setelah memegang sebatang tongkat dari cabang pohon. Dua orang wanita itu kini berdiri dan saling berhadapan, saling pandang seperti dua ekor ayam jago yang sedang saling menilai sebelum keduanya bergebrak dalam perkelahian mati-matian. He Leong Lee atau Lee Kim Chu memandang penuh perhatian. Senyumnya tak pernah meninggalkan mulutnya sehingga lesung pipit menghias pipinya, membuat ia nampak manis sekali. Diam-diam ia menilai wanita yang berdiri di depannya. Seorang wanita yang sebetulnya belum tua benar, belum pantas disebut nenek. Usianya baru 40 tahun lebih, namun wajahnya sudah penuh keriput dan tubuhnya sudah mulai kempot dan bagaikan setangkai bunga yang selalu kepanasan dan kekurangan siraman air, ia nampak jauh lebih tua daripada usia sebenarnya. Hal ini adalah karena ia terlampau menulutkan nafsu-nafsunya, ia gila lelaki dan biarpun ia hendak menutupi ketuanannya dengan sikap pesolek dan genit, namun tetap saja ia nampak tua. Pakainya mewah, rambutnya tersisir rapi dan mengkilap oleh minyak, pakaiannya yang berkembang dan berwarna-warni itu terbuat dari sutra halus, dan dia dengan potongan yang mencetak tubuhnya yang mulai peyot. Dari pakaiannya, tersiar bau yang wangi menyolok hidung karena minyak wangi sebotol penuh dituangkannya habis-habisan di pakaiannya. Rambutnya masih hitam dan panjang, dikuncir tebal, dan dibiarkan tergantung di atas bunggungnya, ujungnya diikat dengan pita merah, seperti rambut seorang gadis remaja. Akan tetapi rambut dengan kuncir seperti ini bukan sekedar untuk bersolek, melainkan di samping itu, rambut ini dapat dipergunakan sebagai senjata yang amat ampuh. Cambuk berekor 9 yang berada di tangannya itu amat ampuh, setiap ekor cambuk itu mengandung racun dan di samping senjata ini, ia pun pandai memergunakan segala macam senjata rahasia beracun seperti jarum dan paku. Memang QBWM Oli seorang ahli racun, mewarisi ilmu tentang racun dari subonya yang sudah meninggal dunia. Gurunya itu berjuluk Jeng Tok Wibo, Iblis Bertina Seribu Racun, dan gurunya itu masih terhitung suci, kakak seperguruan, dari Wong Ha Kwi Bo. Akan tetapi, gurunya itu lebih ahli tentang racun, ada pun mengenai ilmu silat, kabarnya bibi burunya itu jauh lebih lihai. Dan untuk memperlengkapi ilmu silatnya, selain dari mendiang gurunya, QBWM Oli juga belajar ilmu silat dari bermacam guru. He Leong Li, sebelum kita bertanding, aku ingin bicara dulu denganmu, kata QBWM Oli setelah beberapa lamanya mereka saling pandang dengan sinar mata penuh penilaian. Mau bicara apa lagi? Bicaralah kata He Leong Li dengan sikap tenang. Aku telah melihat ilmu silatmu. Engkau pandai memainkan ilmu langkah Liu Seng Pou dan ilmu silat Bijen Kun, juga kalau tidak salah, engkau merobohkan tiga orang anak buahku dengan Hiatok Chiang. Masih ada hubungan apakah engkau dengan Wong Ha Kwi Bo? He Leong Li mengerutkan alisnya. Makin yakinlah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan tangguh yang telah mengenal ilmu silatnya, bahkan mengenal pula nama gurunya. Sebelum ku jawab pertanyaanmu, katakanlah dulu siapa engkau dan mengapa engkau bertanya tentang Wong Ha Kwi Bo, katanya dengan sikap angkuh. Aku disebut QBWM Oli, dan Wong Ha Kwi Bo adalah bibi guruku. Kim Chu mengangguk-angguk dan senyumnya sinis. Hem, engkau tentu murid mendiang jeng Tok Kwi Bo, bukan? Subo pernah bercerita tentang kau dan gurumu bahkan memperingatkan aku agar berhati-hati terhadap engkau yang katanya amat jahat, keji dan licik, seorang tokoh sesat yang sudah menumpuk banyak dosa. QBWM Oli, tidak marah, bahkan tertawa dengan suara genit dan dibuat-buat. Hehehehe. Kata-katamu menggelikan hatiku, He Leong Li. Engkau mengatakan aku tokoh sesat yang jahat. Dan siapakah bibi guru Wong Ha Kwi Bo? Seorang malaikat yang suci? Hehehehe. Ia adalah datuk nomor satu kaum sesat di sepanjang sungai Wong Ha sebelum ia menghilang. Tidak ku sangkal, akan tetapi Subo telah mengundurkan diri, bertapa untuk menebus dosanya, bahkan dengan keras berpesan kepadaku agar aku tidak terjeblos ke dalam dunia kaum sesat, bahkan aku harus menentang mereka, kata He Leong Li. Hem, He Leong Li. Engkau adalah murid bibi guruku sendiri, dengan demikian engkau masih terhitung semua iku, adik seperguruanku. Oleh karena itu, tidak semestinya kita bermusuhan. Kalau tadi engkau sudah terlanjur membunuh tiga orang anak buahku, sudahlah, ku habiskan sampai di sini saja. Mari kita bekerja sama dan kalau aku yang membawamu, engkau tentu akan diterima dengan baik sekali oleh Beng Cu kami dan mendapatkan kedudukan yang baik. QBW Emoli, dengan membujuk aku mengikuti jejakmu, engkau menambah dosamu saja. Sebaiknya kalau engkau yang mendengar nasihatku, tinggalkan di duniamu yang hitam, kembalilah ke jalan benar agar dosa-dosamu tertebus dengan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia lain. Wajah yang tertutup bedak tebal itu berkerut dan sepasang metu itu mengeluarkan sinar marah, cambuk di tangannya bergoyang-goyang dan telunjuk kiri QBW Emoli menunjuk ke arah muka Heo Leong Li. Heo Leong Li, agaknya engkau memang sudah bosan hidup. Hari ini engkau akan mati di bawah cambuku. QBW Emoli berteriak marah dan tubuhnya bergerak cepat sekali dan terdengar bunyi meledak-ledak ketika cambuknya sudah terayun ke atas, kemudian dari atas setelah mengeluarkan suara seperti ledakan kecil lalu menyambar ke bawah. Sembilan ekor ujung cambuk itu menjadi satu menyambar ke arah ubun-ubun kepala Heo Leong Li. Setiap ekor cambuk itu sudah merupakan senjata yang ampuh, apalagi sekarang menjadi satu maka kekuatan yang terkandung dalam serangan ini juga hebat sekali. Si Dewi Naga Hitam tidak gentar menghadapi serangan ini. Ia pun tidak berani memandang ringan karena ia memang pernah mendengar dari subonya tentang Jeng Tok Wibo, si ahli racun dan muridnya ini yang kabarnya amat jahat melebih gurunya, pandai ilmu silat dan ahli tentang racun. Melihat sambaran cambuk yang demikian cepat dan kuat sehingga mendatangkan angin pukulan dan suara bercuitan, ia lalu menggeser kakinya ke kanan, membalik lalu menangkis turunnya sinar cambuk hitam itu dengan tongkatnya, menangkis dari samping, bukan dari bawah sehingga ia tidak mengadu tenaga secara langsung. Takah pertemuan antara tongkat dan cambuk itu membuat keduanya meloncat ke belakang karena merasa lengan mereka tergetar hebat, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Akan tetapi, tiba-tiba tongkat di tangan Liong Li menyambar, bergerak seperti seekor ular berjalan, tidak meluncur dengan lurus melainkan, berlenggang lengkuk sehingga sukar diduga kemana tongkat itu akan menyerang. Ternyata kemudian bahwa ujung tongkat itu menyerang ke arah perut QBWM Oli. Wanita ini cepat mengelak ke samping, akan tetapi sebelum cambuknya membalas serangan lawan, tongkat itu sudah membalik dan ujung yang lain menghantam ke arah kepala QBWM Oli. Wanita ini pun maklum akan kelihayan lawannya yang muda, maka ia tidak memandang ringan dan bersikap hati-hati. Maka kecepatan gerakan tongkat itu tidak mengejutkannya dan ia pun cepat meloncat ke belakang untuk mengelak, dan kini cambuknya menyambar ke depan, ujungnya terpencar menjadi sembilan ekor seperti ular-ular kecil panjang hidup, sembilan ekor ujung cambuk itu meledak-ledak dan beterbangan ke depan, menyerang ke arah jalan darah Liyong Li dengan totokan-totokan maut. Cambuk di tangan wanita ini memang berbahaya sekali, Lihai bukan main. Setiap ujung dari sembilan ekor itu bukan saja dapat melakukan totokan pada jalan darah yang di antaranya ada yang mematikan, akan tetapi juga masing-masing ujung mengandung racun yang amat kuat. Tidak mengherankan apabila ia terkenal sekali dengan senjatanya ini dan dijuluki QBWM Oli, leblis bertina ekor sembilan. Namun, Lihai Liyong Li telah mewarisi ilmu tongkat yang amat hebat dari subonya. Senjata tongkat merupakan senjata utama subonya, di samping pedang, dan begitu ada tongkat di tangannya, Lihong Li merasa seperti seekor harimau yang tumbuh sayap. Tongkat itu menjadi hidup di kedua tangannya, dan menghadapi pengeroyokan sembilan ekor ujung cambuk di tangan QBWM Oli, ia tidak menjadi gentar atau gugup. Tongkatnya digerakkan secara aneh dan istimewa, dan kemanapun ujung cambuk menyambar, selalu bertemu dengan tongkat. Bahkan Lihong Li mampu melakukan serangan balasan dengan tak kalah dasyatnya. Tongkat di tangannya itu, walaupun hanya sebatang cabang pohon namun kini seolah-olah hidup. Senjata sederhana ini dapat membabat, memukul, menusuk, dan kalau diputar menjadi seperti perisai besar yang melindungi seluruh tubuh Lihong Li. Terjadilah perkelahian yang amat seru antara kedua orang wanita itu. QBWM Oli adalah seorang di antara para pembantu utama Heksim Lomo, pembantu yang dipercaya karena di samping Tokgan Lihong Yaoban, ia merupakan pembantu yang memiliki ilmu kepandayan paling tinggi dan amat diandalkan oleh Heksim Lomo. Karena itulah, ketika datuk itu mendengar akan munculnya Hek Lihong Li di Lok Yang, dia mengutus QBWM Oli untuk mencari dan membunuh gadis Lihai itu. Kini, setelah bertemu dengan Hek Lihong Li, QBWM Oli tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang yang masih terhitung adik seperguruannya, akan tetapi ternyata bahwa semua yang masih amat muda itu telah memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi sehingga sukar baginya untuk mendesak dengan cambuknya. Hal ini membuat QBWM Oli menjadi penasaran sekali dan ia mengerahkan seluruh tenaganya, memutar cambuknya dan menghujankan serangan-serangan maut dengan senjata istimewa itu. Gerakan tongkat di tangan Lihong Li makin lama semakin mantap. Kalau tadi ia masih nampak repot karena harus mengimbangi kecepatan 9 ekor ujung cambuk, kini agaknya ia sudah mampu menangkap inti gerakan senjata lawan dan ia bergerak lebih tenang dan mantap, bahkan kini dapat membalas serangan lebih gencar dengan tongkatnya. Tongkat panjang merupakan senjata yang biarpun hanya sebatang, namun memiliki dua ujung yang dapat dipergunakan secara bergantian untuk menyerang atau menangkis, bahkan bagian tengahnya dapat pula melindungi tubuh sebagai perisai. Tongkat yang dimainkan Lihong Li penuh dengan tenaga Sinkeng sehingga tongkat itu dalam gerakannya mengeluarkan suara menderu-deru disertai angin yang menyambar-nyambar. Syuut tongkat menusuk ke arah dada QBWM Oli. Ketika iblis bertina ini mengelak dengan miringkan tubuh dan siap untuk membalas serangan, tiba-tiba tongkat itu membalik. Wut kini ujung lain dari tongkat itu menghantam dari atas ke arah ubun-ubun kepala QBWM Oli. Tentu saja wanita ini terkejut bukan main oleh kecepatan gerakan lawan. Ia melompat ke belakang dan kembali tongkat datang menyerang dengan putaran yang membuat ujung tongkat membentuk gulungan sinar melebar seperti payung. QBWM Oli terpaksa mundur lagi sambil memutar cambuknya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya. Cambuk itu diputar menjadi gulungan sinar hitam yang menjadi semacam perisai yang amat kuat. Melihat betapa jagoan mereka sampai sekian lamanya belum mampu mengalahkan Hek Liong Li, bahkan sempat pula terdesak, Bo Anke dan Suleng, dua orang di antara kelima TWA Tungkouhou yang masih hidup, menjadi penasaran sekali. Mereka berdua merasa bersedih karena kematian tiga orang saudara mereka dan mengharapkan agar QBWM Oli dapat membalaskan kematian itu dan merobohkan Hek Liong Li. Akan tetapi si Dewi Naga itu agaknya masih terlampau kuat bagi QBWM Oli, maka dua orang anggauta TWA Tungkouhou yang sejak tadi nonton, menjadi kecewa dan marah. Mereka selama ini mengandalkan kelihayan QBWM Oli dan nama besar Hek Simlomo, akan tetapi setelah bertemu lawan tangguh, ternyata QBWM Oli tidak mampu mengalahkan seorang gadis muda. Dan wanita genik itu selalu menyombongkan dirinya sebagai pembantu utama dari Hek Simlomo yang katanya tak pernah terkalahkan oleh siapapun juga kecuali Hek Simlomo. Mereka menjadi kecewa dan penasaran, lalu tanpa minta izin lagi mereka lalu terjun ke dalam medan pertempuran itu dan mengeroyok Liong Li. Namun gadis ini sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan dengan penuh semangat ia menyambut dua batang golok dari dua orang lawan baru itu dengan tongkatnya. Tingkat kepandayan dua orang dari TWA Tungkouhou ini memang masih jauh sekali dibandingkan tingkat QBWM Oli, apalagi dengan tingkat Liong Li. Maka, masuknya dua orang ini sebagai pengeroyok, sama sekali tidak merepotkan Liong Li, bahkan membuat QBWM Oli menjadi terhalang gerakan cambuknya, walaupun diam-diam wanita ini merasa lega bahwa dalam keadaan terdesak tadi ia mendapat bantuan. Kini ia menjadi agak longgar, tidak terdesak lagi dan ia pun melakukan serangan dengan lebih ganas, mengandalkan bantuan dua orang anak buahnya itu. Liong Li menggerakkan tongkatnya dengan lebih cepat lagi, kini mendesak kepada dua orang dari TWA Tungkouhou karena ia memang berniat untuk membasmi lima orang tukang pukul yang sudah mendatangkan banyak kesengsaraan kepada rakyat dusun itu. Akan tetapi, QBWM Oli telah mendahuluinya. Wanita ini maklum bahwa kalau sampai dua orang pembantunya itu roboh dan ia harus sendirian saja menghadapi Liong Li, keadaannya akan menjadi berbahaya sekali. Harus diakuinya di dalam hati bahwa ilmu kepandayan gadis yang masih terhitung semuanya ini amat liai dan ia merasa kewalahan. Ilmu tongkat itu aneh dan juga amat kuat. Maka, selagi masih ada dua orang pembantunya, ia harus menekan sedemikian rupa agar dapat merobohkan Liong Li. Maka, ia pun cepat menggerakkan tangan kirinya dan belasan batang paku beracun menyambar ke arah bagian tubuh yang berbahaya dari gadis itu. Liong Li sudah mendengar dari subonya akan keahlian Jeng Tok Kui Bo dan muridnya itu dalam menggunakan senjata rahasia beracun. Oleh karena itu, sejak tadi ia sudah siap siaga, sudah menduga bahwa kalau terdesak, tentu wanita itu akan memergunakan senjata rahasia beracun itu. Maka, begitu QBWM Oli menggerakkan tangan kirinya, ia pun cepat melompat tinggi ke atas sambil memutar tongkatnya. Ketika ia melihat sinar hitam menyambar ke bawah kakinya, ia lalu memukulnya dengan tongkat dan mengarahkan senjata rahasia itu kepada Bo Anke dan Suleng, dua orang TWA Tung Kau Hau itu. Aduh Suleng dan Bo Anke terguling. Suleng yang terkena paku beracun tepat pada pelipisnya itu langsung berkelojotan dan tewas, sedangkan Bo Anke yang cepat mengelakkan tetapi masih terkena pundak kirinya, merasa betapa pundak itu nyeri, panas dan gatal. Dia pun marah bukan main, apalagi mengingat bahwa yang melukainya adalah paku yang dilepas oleh QBWM Oli. Celaka, pikirnya, atasan yang amat diandalkan itu bahkan telah mencelakainya dengan paku beracun itu. Dia menjadi nekat dan dengan golok besarnya, dia menubruk ke arah Liong Li, hendak mengadu nyawa dengan gadis yang amat lihai itu. Akan tetapi, tubrukan yang dasyat ini dapat dielakkan oleh Liong Li sehingga Bo Anke terbuyung ke depan. Pada saat itu, kembali QBWM Oli menggerakkan tangan kirinya dan kini jarum-jarum halus yang belasan batang banyaknya menyambar-nyambar ke arah Liong Li. Gadis ini terkejut. Jarum-jarum itu lembut dan lebih berbahaya dibandingkan paku-paku tadi, maka ia pun cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan menjauh. Pada saat itu, QBWM Oli maklum bahwa kalau dilanjutkan, hanya akan merugikan dirinya, maka melihat lawan bergulingan, ia mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri secepatnya. QBWM Oli pengecut bentakan ini keluar dari mulut Bo Anke yang merasa penasaran dan marah melihat betapa atasannya itu meninggalkannya setelah keadaan berbahaya. Dengan nekat dia menggerakkan goloknya menyerang Liong Li. Singgok golok itu menyambar ganas. Liong Li miringkan tubuhnya sehingga bacokan mengenai tempat kosong dan pada saat berikutnya, tongkatnya menyambar ke arah tengkuk lawan. Kek tubuh Bo Anke terjungkal, goloknya terlepas dan dia merintih-rintih kesakitan. Akan tetapi, dia masih marah kepada QBWM Oli yang melarikan diri meninggalkannya. QBWM Oli pengecut besar dia masih mengeluarkan teriakan marah. Liong Li memandang ke kanan kiri, mencari kemana perginya musuh utamanya, yaitu QBWM Oli, akan tetapi tidak melihat bayangan orang itu. Selagi ia hendak pergi, terdengar Bo Anke, orang pertama TWA Tung Ko Ho berseru memanggilnya. He Liyong Li. Kim Chu menahan langkahnya dan membalik, lalu menghampiri orang itu yang disangkanya telah mati. Kuat juga orang ini yang terpukul tengkuknya masih belum juga tewas. Setelah dekat ia melihat bahwa keadaan orang itu sudah parah, dan kematian hanya soal waktu saja, waktu yang tidak lama lagi. Akan tetapi daya tahan Bo Anke memang cukup kuat sehingga dia masih mampu bicara, walaupun untuk itu dia harus mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Engkau mau apa? Tanya Liong Li. He Liong Li, ia QBWM Oli, seorang pengecut besar, ia meninggalkan aku. Ia hanyalah pembantunya, yang berkuasa adalah Beng Chu, Heksim Lomo, kau cari mereka, kau basmi mereka. Lomo berada di Lok Yang, kalau dia tidak berada di sana, tentu, dia di rumah ahli pembuat pedang Tio Wihon, di Dusun Gihocung, kaki gunung Funiusan, dia telah, telah mendapatkan mustika naga. Ah! Orang pertama dari TWA Tunggau Hoi itu pun terkulai dan tewas. Liong Li memandang kepadanya, lalu kepada empat orang saudaranya yang sudah lebih dulu tewas, dan wanita muda ini menarik napas panjang. Ah! Kenapa manusia harus melakukan semua kejahatan itu, menjadi seorang penjahat, mengandalkan keberanian dan kenekatan, menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, untuk mencuri, merampok, menipu, bahkan membunuh. Kenapa mereka melakukan itu semua sehingga akhirnya tewas dalam keadaan seperti ini? Kembali ia menarik napas panjang, teringat akan nasib dirinya. Demikian banyaknya peristiwa hebat sebagai akibat kejahatan manusia menimpa dirinya. Ia, putri seorang bangsawan, seorang pejabat tinggi pemerintah yang ketika kecilnya hidup serba kecukupan, terhormat dan mulia, setelah dewasa harus mengalami banyak sekali hal yang amat pahit, penghinaan-penghinaan dan kesengsaraan, banjir air mata, kehilangan ayah bunda dan keluarga sehingga kini hidup sebatang kera, tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak katanya kepada diri sendiri mengusir kelesuan karena duka melanda batinnya. Aku masih punya ini ia meluruskan kedua lengannya, dan punya ini lagi ditendangkan kedua kakinya bergantian, dan dengan kaki tanganku ini, aku akan memerangi semua penjahat, menantang kejahatan dan menikmati kehidupan ini. Enyahlah duka dan keluh kesah. Ia meraba kedua pipinya yang terasa halus, engkau masih muda, Kim Chu, masih banyak kesempatan untuk menikmati hidup, melupakan masa lampau yang banyak kepahitan. Setelah berkata demikian ia pun melompat dan dengan wajah berseri ia pun berlari cepat menuju ke Lok Yang. Ia akan mencari QBW Emoli di sana, dan kalau ternyata Heksim Lomo meraja lelah dan menyebar banyak kaki tangan untuk melakukan kejahatan, ia akan menentang dan membasmi Heksim Lomo dengan komplotannya. Dan hatinya tertarik sekali mendengar Heksim Lomo telah memperoleh mustika naga. Dan datuk sesat itu pergi ke dusun Giho Chung di kaki gunung Funiusan untuk menemui ahli pembuat pedang Tio Ihon. Hem, menarik sekali. Bukankah subonya pernah bercerita bahwa mustika naga dari gunung emas, yaitu Kim San Leong Chu itu juga dapat dibuat menjadi pedang yang ampuh? Tidak sukar bagi Leong Li untuk mencari tempat kediaman Heksim Lomo yang bagi semua orang Kang Ou disebut Beng Chu, pemimpin rakyat. Akan tetapi ketika ia tiba di sana, benar saja seperti pemberitahuan orang pertama dari TWA Tunggeroho sebelum tewas, Heksim Lomo tidak berada di tempatnya. Rumah yang menjadi tempat tinggal Heksim Lomo besar dan megah, seperti rumah seorang hartawan besar. Rumah besar itu dikelilingi pagar tembok yang tinggi dan selalu ada belasan orang yang bertugas jaga di pinta gerbang, seperti rumah tinggal seorang pembesar tinggi yang penting saja. Hanya bedanya, kalau para penjaga rumah pembesar adalah prajurit-prajurit jaga yang mengenakan pakaian prajurit. Maka para penjaga di pintu gerbang rumah Heksim Lomo adalah orang-orang yang mengenakan pakaian yang ringkas, pakaian ahli silat dan sikap itu galak dan congkak. Ketika belasan orang kasar ini melihat seorang gadis cantik menghampiri pintu gerbang, mereka tercengang dan sambil menyeringai dan menjual lagak mereka berlumba untuk menyambut. Hendak mencari akukah, non-amanis? Siapakah namamu, sayang? Aduh cantiknya, sudah bersuamikah, atau masih perawan? Kalau janda, mari ikut aku saja, tanggung puas dan senang. Melihat wajah-wajah kasar menyeringai kepadanya dan mendengar kata-kata rayuan kasar dan kurang ajar itu, liong lihannya tersenyum. Senyumnya manis bukan main sehingga belasan orang laki-laki itu menjadi semakin tergila-gila dan masing-masing mendapatkan suatu harapan penuh khayal, seolah-olah senyum manis gadis itu ditujukan khusus kepada setiap orang dari mereka. Tentu saja sikap para pria ini tidak mengejutkan hati liong lih. Ia sudah terbiasa oleh rayuan-rayuan halus kasar seperti itu dari kaum pria dan ia memandang rendah semua itu, maklum akan kepalsuan yang tersembunyi di balik nafsu berahi itu. Kalian baik sekali, katanya dan senyumnya melebar, memperlihatkan kilatan gigi seperti mutiara berbaris, dan lidahnya yang jambon mencilat bibirnya yang merah basah. Akan tetapi aku ingin bertemu dengan QBW Emoli dan Heksim Lomo. Mendengar betapa ringannya gadis cantik jelita itu menyebut nama besar kedua orang tokoh yang mereka takuti itu, Para penjaga itu saling pandang dengan metel, terbelalak. Kepala jaga, seorang laki-laki berperut gendut sekali, kepalanya juga bundar dan bulat, matanya sipit, segera melangkah maju dan dia tidak berani main-main lagi, walaupun suaranya masih mengandung rayuan. Nona yang cantik manis, siapakah engkau dan apakah engkau mengenal betul dua orang yang namanya kau sebutkan tadi? Tentu saja aku mengenal mereka. Aku seorang tamu dan ingin sekali bertemu mereka. Harap kalian suka berbaik hati untuk melaporkan ke dalam dan mengundang Moli dan Lomo keluar untuk menemui aku. Si gendut itu mengerutkan alisnya. Gadis ini sungguh lancang sekali, bicara tentang Beng Cu seolah-olah datuk itu seorang teman baiknya saja. Ah, jangan-jangan gadis ini memang teman Beng Cu. Biarpun Beng Cu selama ini tidak pernah kelihatan suka bermain-main dengan wanita, akan tetapi siapa tahu. Gadis ini cukup cantik, bahkan menarik sekali dan kiranya pantas kalau berhasil menundukkan hati datuk yang ditakuti itu. Nanti dulu, Nona, kata si gendut yang masih meragu karena dia tidak tahu siapa gadis ini, kawan atau krahlawan dari Beng Cu. Tidak semudah itu untuk menemui QBW Moli, apalagi Beng Cu kami. Apakah engkau ini sahabat mereka? Katakan dulu apa keperluanmu agar kami dapat melapor ke dalam. Padahal kedua orang yang disebut oleh gadis itu tidak berada di rumah, akan tetapi dia ingin tahu siapa gadis ini dan apa keperluannya mencari Beng Cu dengan sikap yang demikian lancang. Leong Lim masih tersenyum. Ia tidak perlu banyak bicara dengan orang-orang seperti mereka ini, yang hanya anak buah rendahan saja. Sebaiknya ia berterus terang untuk menarik perhatian agar mereka segera melapor ke dalam. Ketahuilah bahwa aku datang untuk menghajar QBW Moli karena ia melarikan diri ketika kami berkelahi, dan aku hendak menegur Heksim Lomo agar dia tidak melanjutkan tindakan jahat yang dilakukan anak buahnya. Kalau mereka tidak menurut, akan ku basmi gerombolan penjahat yang dipimpinnya. Mendengar ucapan itu, belasan orang penjaga saling pandang, dan ketika seorang di antara mereka tertawa, semua orang ikut pula tertawa. Ucapan Leong Lim itu terdengar lucu oleh mereka. Si gendut juga tertawa bergelak sampai perutnya bergelombang. Hahaha, nanti dulu, nona manis. Siapakah engkau dan apakah engkau yakin benar bahwa engkau tidak gila? Aku disebut Hek Leong Li dan belasan orang itu terbelalak. Tentu saja mereka sudah mendengar nama Dewi Naga Hitam yang menggemparkan Lok yang beberapa waktu yang lalu, bahkan mereka sudah mendengar bahwa Beng Cu mengutus QBW Moli untuk mencari dan membunuh Hek Leong Li. Tak mereka sangka bahwa orangnya secantik dan semuda ini sungguhpun mereka sudah mendengar berita angin bahwa yang namanya Hek Leong Li adalah seorang wanita muda yang cantik. Kini mereka memandang gadis berpakaian serbah hitam itu dengan metu, terbelalak. Berbeda kini nampaknya. Kalau tadi pakaian hitam yang mencetak bentuk tubuh yang menggeirahkan itu indah, kini keindahan itu mengandung sesuatu yang mengerikan. Bagus. Kami harus menangkapmu bentak si gendut ketika mendengar wanita cantik itu memperkenalkan diri sebagai Hek Leong Li dan tanpa ragu lagi dia pun menubruk. Teman-temannya juga bergerak, berlumba untuk menubruk tubuh yang padat mulus itu, bukan saja untuk mencari jasa terhadap Beng Cu, juga mereka ingin sekali merasakan hangatnya tubuh yang menggeirahkan itu. Leong Li tersenyum simpul, senyum yang mengejek dibarengi pandang matu marah dan benci. Ia memang paling benci kepada pria yang matuk keranjang dan tidak sopan, kurang ajar terhadap wanita dan tidak menghargai wanita. Maka, melihat orang-orang, kurang ajar ini berlomba untuk menangkapnya, ia pun cepat menggerakkan kaki tangannya. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan empat orang roboh dengan gigi rontok dan mulut berdarah terkena tamparan dan tendangan kaki Leong Li. Tentu saja yang lain menjadi terkejut dan marah, lalu mereka semua menyambar senjata dan mengepung Leong Li dengan senjata di tangan. Mereka melangkah mengitari gadis itu yang berdiri di tengah-tengah dengan tenang saja dan senyumnya sejak tadi tidak pernah meninggalkan mulutnya. Akan ku hajar mereka semua ini, pikirnya. Akan ku hajar seluruh anak buah Heksim Lomo. Tidak perlu membunuh mereka ini yang hanya merupakan kaki tangan. Yang perlu dibunuh adalah Heksim Lomo dan para pembantu utamanya yang jahat dan berbahaya bagi kehidupan rakyat Jelata. Para anak buah rendahan ini hanyalah orang-orang yang tersesat dan terpengaruh oleh para pimpinan mereka, cukup hanya menerima hajaran keras agar bertobat. Ada empat belas orang penjaga yang mengepungnya. Mereka memegang bermacam senjata, ada yang memegang golok, pedang, tombak dan ruyung. Sikap mereka ganas dan penuh ancaman. Kini mereka tidak lagi memandang dengan mata penuh gairah berahi, sudah terganti dengan gairah membunuh. Tiba-tiba si gendut yang memegang sebatang pedang itu menyerang dengan dasyat dan agaknya gerakannya ini merupakan aba-aba atau isyarat karena serentak belasan orang itu menggerakkan senjata masing-masing dan menyerang liong liang terkepung itu dari segala jurusan. Namun, mereka terkejut ketika tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi bayangan hitam yang berkelebatan cepat sekali dan terdengarlah teriakan-teriakan beruntun, nampak segala macam senjata beterbangan dan disusul robohnya empat orang lagi. Mereka, roboh tak mampu bangkit kembali karena mengalami luka patah tulang yang cukup berat. Hal ini membuat para pengeroyok menjadi jerih dan mereka hanya mengepung dari jarak 4-5 meter sambil mengacung-acungkan senjata untuk mengancam, akan tetapi tidak ada yang berani menyerang setelah si gendut itu tadi juga roboh bersama tiga orang kawan mereka. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari dalam rumah. Hei, ada apa ribut-ribut itu? Mendengar bentakan itu, para pengepung semakin mundur dan Liong Li segera membalikan tubuh memandang ke dalam rumah, mengharapkan munculnya orang yang disebut Hexim Lomo. Akan tetapi, yang muncul adalah seorang laki-laki yang lebih mirip seekor lutung atau kingkong daripada seorang manusia. Orang itu mukanya seperti monyet, usianya 40 tahun lebih, tinggi besar kedua lengannya, juga dadanya yang terbuka, penuh dengan bulu seperti kera. Mukanya hitam dan nampak otot melingkar-lingkar di tubuhnya. Sungguh seorang yang amat buruk dan menyeramkan. Liong Li tidak tahu siapa orang itu, akan tetapi tidak mungkin orang ini yang disebut Hexim Lomo, pikirnya. Tentu seorang di antara kaki tangannya dan agaknya orang ini, tidak boleh dipandang ringan. Yang jelas, dia memiliki tenaga luar yang amat kuat, kekuatan dari otot-otot terlatih. Memang orang itu adalah tiat pihakwan, lutung hitam berlengan besi, dan bernama Lusi Akwa, seorang di antara kaki tangan Hexim Lomo yang beratak kejam dan sadis, dijadikan algojo tukang siksa orang oleh Hexim Lomo. Memang luar biasa sekali orang yang satu ini. Dia mendapatkan kenikmatan dalam menyiksa orang. Makin tersiksa orang itu, meratap, merintih dan menangis, makin gembira lah hatinya. Dia pula yang menyiksa mendiam Pou Bi Hwa, putri mendiam Pou Sian Seng sastrawan yang mendapatkan Kim San Leong Chu yang dirampas oleh Hexim Lomo itu. Hexim Lomo yang merasa girang sekali berhasil merampas mustika naga itu dari tangan Pou Sian Seng, membunuh sastrawan itu dan memberikan putrinya, Bi Hwa, kepada manusia berwata iblis ini. Tia Ti Hekwan Lu Si Ekwa girang sekali dan dia memperkosa dan mempermainkan gadis itu sampai mati. Dia melakukannya bukan karena dia seorang yang suka memperkosa wanita, Melainkan karena dia tahu bahwa itulah Kero menyiksa gadis yang paling hebat dan karenanya paling memuaskan hatinya melihat betapa gadis itu meratap, merintih dan mati sedikit demi sedikit di bawah pandang matanya yang menikmati kesengsaraan yang diderita korbannya. Ketika tiat pihak Wan yang bertugas menjaga rumah kediaman pemimpinnya mendengar suara ribut-ribut, dia segera keluar. Matanya melebar dan alisnya berkerut ketika dia melihat delapan orang penjaga roboh dan masih mengaduh-aduh kesakitan, sementara para penjaga lain dengan senjata di tangan mengepung seorang gadis berpakaian hitam yang agaknya mengamuk di situ. Luto Ako, ia adalah hak Liong Li yang dicari oleh Beng Cu teriak seorang di antara para penjaga. Aha, benarkah itu dengan dua kali loncatan, lutung hitam itu sudah tiba di depan Liong Li dan dia mengamati gadis itu dari kepala sampai ke kakinya. Dan dia menyeringai lebar, di dalam hatinya dia tidak percaya bahwa gadis ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Kalau para penjaga itu roboh adalah karena ketololan mereka. Hahaha, nona. Sebaiknya engkau berlutut dan menyerah agar ku bawa menghadap Beng Cu. Mungkin melihat engkau begini cantik, Beng Cu tidak akan membunuhmu. Kalau engkau tidak mau menyerah, aku akan menyiksamu sampai setengah mati, baru akanku hadapkan Beng Cu. Nah, kau pilih yang mana? Liong Li melihat betapa sinar mati orang yang buruk ini mengeluarkan pandang mati yang demikian buas dan kejamnya sehingga ia bergidik. Orang ini tentu kejam setengah mati, pikirnya. Entah sudah berapa banyak nyawa orang tak berdosa melayang karena tangan yang berbulu dan berotot itu. Baru melihat saja, ia sudah merasa amat benci kepada orang itu, akan tetapi ia menahan diri dan masih tersenyum. Pengalaman-pengalaman hebat dalam hidupnya, ditambah gemblengan yang diperolehnya dari Wong Hak Wibo, membuat Li Kim Cu kini menjadi Hak Liong Li yang memiliki batin dan hati yang amat kuat, tidak mudah terguncang perasaan apapun juga. Siapakah engkau tanyanya singkat karena sebelum turun tangan ia ingin tahu dulu siapa lawannya dan apa kedudukannya di bawah pimpinan Beng Cu Heksim Lomo. Hehehe, engkau ingin berkenalan dengan aku? Namaku Lusikwa dan orang lebih mengenal aku sebagai Tiat Pihak Wan. Dan nama julukanku bukan Kosong Belaka, Nona. Lihat ini. Dia mengambil sebatang golok yang terlempar ke bawah, lalu menggunakan golok di tangan kanan itu untuk membacok lengan kirinya sendiri. Terdengar bunyi tak nyaring sekali dan lengan itu seperti besi saja, tidak luka sama sekali. Kemudian, sekali dia menekuk golok itu dengan kedua tangan, maka golok itu pun patah menjadi dua potong dan sambil tertawa dia melemparkan dua potongan golok itu ke atas lantai. Melihat ini, tahulah Leo Akli bahwa dugaannya benar. Orang ini seorang ahli guakang, tenaga luar, yang amat kuat dan mempunyai kekebalan, terutama pada kedua lengannya. Nona, sebaiknya engkau menyerah saja seorang di antara para penjaga tadi berseru. Sayang kalau sampai orang secantik engkau menerima siksaannya. Dia adalah hal gojo dari Beng Cu kami, Nona dan kalau engkau sampai disiksanya, engkau akan merasa menyesal hidup di dunia ini. Mendengar ucapan itu, tiap pihak Kuan Lu Siakua tertawa bergelak, seolah merasa gembira sekali karena mendapatkan pujian atas kekejamannya. Kini Leong Li sudah berhasil mengenal orang itu, baik namanya maupun kedudukannya di dalam gerombolan penjahat itu. Kiranya seorang al gojo. Tentu sudah banyak sekali orang tidak berdosa yang tewas di tangan orang ini, pikirnya. Sudah sepatutnya kalau orang macam ini, seperti TWA Tungger Gauhou, dihukum mati. Bagus, kalau begitu bayarlah aku mewakili para korbanmu untuk membalaskan sakit hati mereka yang telah kesiksa dan kabunuh. Kata Leong Li sambil melangkah maju, mendekati manusia iblis itu, dipandang oleh para penjaga dengan khawatir karena mereka seperti melihat seekor kelinci yang menghampiri seekor harimau. Kalau mereka merasa khawatir akan keselamatan Leong Li, hal ini bukan karena kelemahan hati atau kebaikan hati mereka. Sama sekali tidak. Mereka hanya merasa sayang kalau gadis secantik itu akan disiksa habis-habisan oleh tiat pihak Wan. Akan lebih menyenangkan kalau diserahkan kepada mereka. Tiat pihak Wan mengeluarkan gerengan marah mendengar ucapan Leong Li itu. Dia mengembangkan kedua lengannya, seperti seekor kingkong, lalu menerkam ke depan untuk menangkap Leong Li. Wu-u-u-utubrukan itu dihilangkan dengan mudah oleh Leong Li sehingga mengenai angin saja. Namun, tiat pihak Wan Lu Siakwa bukan hanya memiliki tenaga kuat, melainkan juga pandai ilmu silat. Dia sudah membalik dan cepat tangan kanannya yang berlengan panjang itu meluncur ke depan, mencengkeram ke arah kepala Leong Li, sedangkan tangan kirinya menyusul dengan cengkeraman pula ke arah dada. Kalau Leong Li menangkis cengkeraman pertama, tentu cengkeraman kedua itu akan berubah dan menangkap lengannya. Akan tetapi, Leong Li kembali mengelak. Ia tidak mau menangkis, bukan karena takut kalah tenaga, melainkan ia enggan bersentuhan dengan orang yang menjijikan itu. Lutung hitam itu menjadi semakin marah. Bertubi-tubi dia menyerang, kini bukan hanya mencengkeram dan menubruk untuk menangkap, Melainkan diseling dengan tamparan, pukulan dan tendangan untuk merobohkan gadis itu. Namun, sampai lebih dari 20 kali dan menyerang, selalu mengenai angin kosong saja. Perempuan setan, jangan harap dapat lolos dari tanganku mentaknya dan tiba-tiba dia bergulingan dan mengejar Leong Li. Sambil bergulingan, kaki dan tangannya menyerang, menendang, mencengkeram dan gerakannya cepat sekali. Leong Li sudah siap. Kalau ia mau, dapat ia sekali hantam menewaskan orang ini. Akan tetapi ia teringat betapa orang ini telah menyiksa banyak orang yang tidak berdosa, Maka terlalu enak kalau dia dibikin tewas seketika. Setidaknya dia harus mengalami penderitaan siksaan. Begitu tubuh itu mendekat dan mencengkeram, ujung kaki Leong Li meluncur dan tepat mengenai pergelangan tangan yang mencengkeram. Seketika lengan itu seperti lumpuh dan kembali ujung sepatu, Leong Li menendang dan mengenai pundak. Tuk tendangan itu merupakan totokan pada jalan darah Hang Hu Hiat di belakang pundak. Sudah diatur tenaganya sehingga tendangan yang seharusnya mematikan itu, kini hanya mendatangkan rasa nyari yang hebat. Terdengar si lutung hitam meraung kesakitan. Akan tetapi memang dia bandel dan kuat. Dia meloncat bangkit dan dengan muka beringas menahan nyeri, dia sudah menyerang lagi, Kedua lengannya kembali dikembangkan dan menyambar dari kanan-kiri. Leong Li tidak mundur, bahkan melihat kedua lengan itu berkembang dan dada orang itu terbuka, didahulunya lah lawan itu dengan kecepatan gerakannya yang luar biasa. Ia menerjang ke depan dan sebelum kedua lengan itu sempat bergerak, ia sudah memasuki dada itu dengan pukulan tangan kosong. Des Leong Li sengaja tidak mempergunakan Hiatok Chiang. Kalau ia menggunakan ilmu ini, tentu lawannya roboh dan tewas. Ia hanya menggunakan tenaga Sinkeng, itu pun dengan ukuran agar jangan meremukan isi dada lawan. Tubuh si lutung hitam terjengkang dan dia terbanting keras. Kembali dia mengaduh dan sebelum dia bangkit berdiri, Leong Li sudah menyusulkan pendangan. Des tubuh itu terguling-guling, ketika hendak bangun, disambut pendangan lagi dan terguling lagi sampai empat kali. Melihat ini, belasan orang penjaga tadi lalu berteriak-teriak mengepung dan menyerang lagi dengan senjata mereka. Beberapa orang penjaga keluar dari dalam dan ikut mengeroyok sehingga kembali Leong Li dikeroyok oleh kurang lebih 20 orang. Leong Li sudah menyambar sebatang tombak yang dapat dirampasnya, mematahkan bagian ujung yang runcing dan kini ia memegang sebatang toya yang dapat dimainkannya sebagai tongkat. Tentu saja ia tidak takut menghadapi mereka dengan tangan kosong, akan tetapi ia tidak ingin membiarkan pakaiannya terancam robek oleh hujan senjata. Dengan toya itu di tangan, dengan mudah ia menangkis semua senjata yang menghujaninya, dan dengan kedua ujung toyanya, ia merobohkan para pengeroyok satu demi satu. Akan tetapi yang menjadi sasarannya adalah si lutung hitam yang kini maklum akan kelihayan gadis itu dan dia sudah mengambil sebatang ruyung besi yang berat dan besar. Karena dibantu oleh banyak anak buah, tiap pihak Wan masih berani menerjang dengan ruyungnya sambil menahan rasa nyeri di beberapa bagian tubuhnya yang tadi kena dihantam dan ditendang oleh Leong Li. Leong Li memutar toyanya sedemikian rupa sehingga kembali ada dua orang pengeroyok terjungkal. Yang seorang kena dihantam sambungan lututnya, yang seorang lagi tersodok perutnya. Ketika ia merasakan angin pukulan yang amat dasyat menyambar dari belakang, tahulah ia bahwa si lutung hitam yang menyerangnya dengan ruyung. Ruyung itu menyambar dari atas, mengarah kepalanya yang tentu akan hancur lebur kalau terkena. Leong Li miringkan tubuhnya, membiarkan ruyung lewat dan ujung toyanya sudah menotok ke arah siku kanan dari tangan yang memegang ruyung. Tuk, auh, ruyung itu terlepas dan jatuh berdentang di atas lantai ketika tiap pihak Wan melompat mundur sambil memegangi lengan kanan dengan tangan kiri. Sambungan siku kanannya terlepas dan lengan kanan itu menjadi lumpuh. Maklum bahwa dia tidak akan mungkin menang, walaupun dibantu banyak orang, si lutung hitam lalu meloncat dan melarikan diri hendak keluar dari pekarangan depan itu. Leong Li melihat ini. Ia meloncat jauh menghindarkan diri dari pengeroyokan para penjaga, dan melihat tubuh tinggi besar itu melarikan diri, ia pun lalu melontarkan Toya di tangannya. Toya itu meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya dan tak dapat dihindarkan lagi, Toya itu menusuk punggung tiap pihak Wan lusakwa. Demikian kuatnya lontaran Toya itu sehingga menembus punggung sampai ke dada. Robohlah si lutung hitam tanpa dapat bersuara lagi, roboh dan tewas seketika, menelungkup akan tetapi dadanya tidak menyentuh tanah karena terganjal oleh hujung Toya yang menembus dadanya. Melihat robohnya jagoan ini, para anak buah yang berada di tempat itu menjadi ketakutan dan tanpa dikomando lagi, mereka pun melarikan diri, meninggalkan teman-teman mereka yang terluka parah. He Leong Li berdiri sambil tersenyum memandang kepada mereka, lalu dengan tenang ia memasuki rumah itu untuk mencari QBW Emoli, Hexim Lomo atau anak buahnya. Akan tetapi rumah itu sudah kosong, kecuali wanita-wanita dan para pelayan yang sama sekali tidak diganggu oleh Leong Li. Ia menangkap seorang pelayan wanita yang nampak ketakutan, menghardiknya. Hayo katakan di mana adanya Hexim Lomo, QBW Emoli dan yang lainnya lagi. Di mana mereka? Pelayan itu dengan muka pucat dan tubuh gemetar menggelengkan kepalanya, dan hanya berkata, tidak tahu, saya tidak tahu, berkali-kali. Tahulah Leong Li bahwa semua orang di situ tentu saja takut setengah mati kepada Hexim Lomo dan tidak akan berani mengaku, atau memang benar tidak tahu karena mereka ini hanyalah para pembantu rumah tangga dan para wanita yang agaknya menjadi para penghibur tokoh-tokoh sesat itu. Ia teringat akan keterangan orang pertama TWA Tunggeroho, maka tanpa banyak cakap lagi ia pun meninggalkan tempat itu. Untung bahwa ia cepat pergi karena tidak lama kemudian, ada pasukan keamanan kotalok yang yang datang ke tempat itu. Mereka ini menerima laporan dari anak buah Hexim Lomo bahwa ada wanita jahat yang mengamuk dan membunuhi orang, maka pembesar setempat segera mengirim perwira yang memimpin pasukan untuk menangkapnya. Memang pengaruh Hexim Lomo amat besar, bukan saja terhadap semua orang golongan hitam, bahkan dia pun dengan cerdik mengadakan hubungan baik dengan para pejabat dan pembesar setempat. Tentu saja dia harus membeli hubungan baik ini dengan harta benda yang cukup banyak. Dengan adanya hubungan baik ini maka kedudukannya terlindung. Semua rumah polesir, rumah judi dan segala macam tempat maksiat di mana orang-orang bersenang-senang dan membuang uang, dikuasai oleh Hexim Lomo dan anak buahnya. Tempat-tempat seperti itu menghasilkan banyak uang, maka tentu saja mudah baginya untuk mengeluarkan harta benda yang cukup besar untuk dibagi-bagikan kepada para pembesar, sekedar bagi hasil. Semua usahanya itu terlindung dan keadaan aman baginya. Dan kini, ketika Leong Lee melakukan penyerbuan, anak buah Hexim Lomo tanpa ragu-ragu lari melapor kepada pembesar komandan keamanan Lok Yang dan pembesar ini cepat mengirim pasukan untuk menangkap si penjahat. Keadaan seperti ini terjadi kapan saja dan di mana saja selama manusia masih menjadi hamba daripada nafsu keinginannya sendiri yang selalu mengejar kesenangan melalui uang atau harta. Pengejaran inilah yang mendatangkan segala macam penyelewengan dalam kehidupan manusia, tidak peduli apapun kedudukannya maupun pangkatnya. Pengejaran membuat kita menjadi buta, tidak lagi melihat bahwa care yang kita pergunakan adalah buruk dan tidak sehat. Yang menentukan adalah caranya, bukan tujuannya, karena pelaksanaan care inilah isi kehidupan. Care yang buruk sudah pasti mendatangkan hasil yang buruk pula, tidak peduli betapa muluk pun gambaran cita-cita atau tujuan itu. Sayang sekali bahwa kebanyakan dari kita terlalu mementingkan cita-cita, terlalu mementingkan tujuan sehingga dalam banyak hal terjadi kepincangan di mana tujuan menghalalkan segala care. Cita-cita dan tujuan hanyalah permainan pikiran yang menggambarkan gagasan-gagasan muluk, sebaliknya care adalah derap langkah kehidupan sehari-hari. Derap langkah atau perbuatan sehari-hari inilah yang penting, bukan gagasan dan lamunan yang muluk-muluk. Kalau care yang kita tempuh setiap saat ini baik, sudah tidak ada persoalan lagi apakah hasilnya baik atau tidak baik yang hanya merupakan penilaian saja, dan care yang baik hanya satu, yaitu apabila berlandaskan cinta kasih. Dan cinta kasih ini tak mungkin ada selama si aku meraja lelah, selama yang ada hanya pementingan diri pribadi, demi kesenangan diri pribadi. Pementingan diri pribadi ini menimbulkan konflik, pertentangan, kemarahan, kekecewaan, kebencian dan permusuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada cinta kasih? Tempayan air yang kotor tidak mungkin dapat menampung air yang jernih. Bersihkan dulu tempayan itu dari segala kotoran, dan air yang ditampungnya akan bersih dan jernih. Li Kim Chu atau Hak Leong Li dengan cepat melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Funiusan. Ia akan pergi ke Dusun Gi Bo Chung di kaki Funiusan, seperti yang diceritakan oleh orang pertama TWA Tung Kho Ho dalam pesan terakhirnya, bukan saja untuk mencari haksim lomo dan kaki tangannya, akan tetapi juga untuk menyelidiki tentang mustika naga yang kabarnya terjatuh ke tangan haksim lomo itu. Kuburan itu kuno sekali, akan tetapi masih nampak megah dan kokoh kuat. Tembok-temboknya sudah penuh lumut, dan lantainya sudah banyak yang rusak, namun bangunan bongpai dan empat tiang penyangga bangunan yang bentuknya seperti kubil itu masih kokoh. Itulah kuburan kuno yang amat terkenal di antara orang-orang dunia persilatan. Sudah puluhan tahun lamanya, tempat ini menjadi sasaran pencarian sebuah benda ajaib yang disebut mustika naga. Kuburan itu terletak di Bukit Kim San, Bukit Emas, di Lembah Wang Ho dan terkenallah sebutan Kim San Leong Chu, mustika naga gunung emas, yang diperebutkan oleh semua orang gagah di dunia persilatan. Dikabarkan dari mulut ke mulut bahwa mustika naga itu disembunyikan di tempat itu, di sekitar kuburan kuno seorang pangeran itu. Banyak sudah tokoh Kang Owi yang tewas dalam perebutan ini, dan kuburan itu sendiri sudah dibongkar, diobrak abrik, tulang-tulang kerangka tua itu pun diobrak abrik, namun tidak ada yang dapat menemukan benda pusaka itu. Tak seorang pun tahu siapa yang telah menemukan benda itu, dan di mana tempatnya. Chin He berjalan seorang diri mendaki Bukit Kim San. Sunyi lengang saja di sekitar tempat itu dan ketika dia tiba di puncak, dia melihat bangunan kuburan kuno itu berdiri megah dan tua, juga amat sunyi. Chin He teringat akan dongeng dari mendiang gurunya, yaitu Pek I Lo Jin yang menceritakan bahwa di tempat ini pernah terjadi perebutan mustika itu antara orang-orang pandai sehingga banyak jatuh korban. Sukar membayangkan tempat yang kini amat sunyi itu pernah menjadi medan perkelahian antara orang-orang sakti yang memperebutkan benda yang disebut Kim San Leong Chu. Gurunya memesan agar dia pergi ke tempat itu dan menyelidiki di mana adanya Kim San Leong Chu. Bagaimana mungkin? Bukankah sudah puluhan orang sakti di dunia persilatan mencari dan hasilnya sia-sia belaka, bahkan banyak yang mengorbankan nyawa? Chin He menarik napas panjang kalau teringat gurunya yang amat baik itu. Dia dapat menduga bahwa tentu gurunya ingin sekali mendapatkan Kim San Leong Chu, dan karena tidak berhasil, maka gurunya itu memesan kepada dia, murid tunggalnya, untuk melanjutkan cita-citanya yang tidak tercapai itu. Dia sendiri tidak mempunyai keinginan mendapatkan benda ajaib itu, akan tetapi mengingat akan pesan terakhir suhunya, maka Chin He datang juga ke tempat ini. Dengan perlahan-lahan Chin He menghampiri bangunan kuburan yang seperti kuil bentuknya itu. Temboknya sudah berlumut, gentengnya sudah banyak yang pecah dan bangunan itu nampak menyeramkan. Akan tetapi ketika dia tiba di depan kuburan itu, cepat dia menyelinap di balik dinding bangunan karena dia melihat seorang laki-laki muda sedang berdiri menghadapi makam dengan kepala tunduk. Tidak ada orang lain kecuali laki-laki muda yang berpakaian sastrawan itu dan Chin He merasa heran sekali apa yang akan dilakukan orang itu, seorang diri saja di tempat yang menyeramkan ini. Apakah orang itu pun mempunyai niat yang sama dengan dia, menyelidiki dan berusaha mencari Kim San Leong Chu yang kabarnya hilang itu. Dia menyelingap mendekati dan mengintai, ingin sekali tahu apa yang akan dilakukan orang itu. Orang itu kini berubah sikapnya, tidak lagi menunduk, melainkan mengangkat muka memandang ke arah makam, mengepal tinju dan wajahnya yang tadi pucat itu kini nampak marah. Dia seorang pemuda yang usianya sebaya dengan Chin He, kurang lebih 25 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan pakaian sastrawan yang menutupi tubuhnya itu longgar dan kusut. Wajahnya agak pucat dan matanya tadi membayangkan kedukaan walaupun kini matu itu bersinar marah. Ki yang san ong, engkau sungguh orang yang terlalu banyak dosa. Setelah matipun engkau masih saja mendatangkan mala petaka bagi orang-orang lain sehingga banyak sekali orang yang mati karena engkau. Sungguh, aku kutuk engkau, semoga nyawamu mendapat hukuman yang paling berat di alam sana. Setelah mengeluarkan umpatan itu, dia nampak lemas lalu menjatuhkan diri berlutut dan dia menangis, mulutnya mengeluh dan menyebut nama, B.H.W.A. B.H.W.A. dia secara tiba-tiba bangkit berdiri kembali, dan matanya menjadi beringas. B.H.W.A., tunggulah, aku menyusulmu tiba-tiba dia lari ke depan dan mementurkan kepalanya ke arah dinding dengan jalan melompat ke depan. Plak kepala itu tidak mengenai dinding dan tidak hancur seperti yang diharapkannya. Kepala itu bertemu dengan telapak tangan dan pemuda berpakaian putih itu telah berdiri di depannya setelah mendorongnya dengan halus ke belakang. Chin He yang tadi bersembunyi dan mengintai, telah cepat meloncat dan menghalangi pemuda sastrawan itu membunuh diri. Kau, kau, lancang mencampuri urusanku mentak pemuda sastrawan itu dan dia pun menyerang Chin He dengan pukulan yang cukup dasyat. Chin He terkejut dan heran sambil mengelak dengan cepatnya. Orang itu melanjutkan serangannya, mengirim pukulan bertubi-tubi ke arah Chin He yang mempergunakan kelincahan gerakan kakinya untuk mengelak dan juga menangkis sambil membatasi tenaganya. Dia tahu bahwa orang ini sedang putus asa dan marah karena niatnya membunuh diri dihalangi, maka dia tidak menjadi marah melihat orang itu menyerangnya, bahkan merasa semakin kasihan. Nanti dulu, sobat. Tahan dulu seranganmu. Orang pemarah seperti engkau ini, bagaimana bisa mempunyai keinginan nekat membunuh diri? Engkau masih mempunyai keinginan besar membunuh orang lain? Kenapa ingin bunuh diri secara pengecut? Ketarat. Engkau lancang dan berani memaki aku pengecut? Biarlah ku bunuh dulu engkau, baru aku akan bunuh diri bentak pemuda sastrawan itu dan dia sudah mencabut pedang dan menyerang dengan pedangnya. Seperti serangan tangan kosong tadi, serangan pedangnya pun hebat. Chin He mengerutkan alisnya. Orang ini memang sudah nekat dan agaknya kedukaan yang besar membuat jalan pikirannya tidak sehat lagi dan kalau dibiarkan begitu akan berbahaya. Dia miringkan tubuh dan dari samping dia menotok pergelangan tangan, terus merampas pedang dan sebelum sastrawan muda itu bergerak, Chin He sudah merobohkan orang itu dengan totokan yang melumpuhkan kaki tangannya. Bagus, kau lihai. Bunuh saja aku. Aku tidak ingin hidup lebih lama lagi kata sastrawan muda itu, kini kemarahan lenyap dan mukanya terganti kedukaan seperti tadi. Chin He menarik napas panjang, lalu dia duduk di atas lantai di depan pria itu, meletakkan pedang rampasannya di atas lantai dan dengan cepat dia membebaskan totokannya sehingga orang itu dapat bergerak kembali. Nah, marilah kita bicara baik-baik, sobat. Kulihat engkau memiliki ilmu silat yang lumayan, dan melihat pakaianmu, tentu engkau seorang yang terpelajar pula. Sebagai seorang ahli silat dan ahli sastra, mustahil engkau tidak tahu bahwa bunuh diri merupakan perbuatan yang rendah, hina dan pengecut. Hidup adalah tantangan dan kita harus menghadapinya, pahit maupun manis. Nah, mari kita bicara, siapa tahu, aku akan dapat membantumu, sobat. Nama ku Tan Chin He dan sebut saja aku Pek Liyongeng, pendekar naga putih, karena aku lebih suka dikenal dengan nama julukan itu. Pemuda sastrawan itu sejenak mengamati wajah Chin He, lalu dia menjeleng kepalanya dan menarik napas panjang. Engkau boleh jadi seorang pendekar besar yang budiman, tai hiap, pendekar besar, akan tetapi aku sangsi apakah engkau akan mampu menolongku untuk membalas semua dendam ini. Musuhku adalah orang yang menjadi datu kaum sesat dan biar ada seratus orang seperti aku masih belum cukup untuk dapat melakukan balas dendam. Mendengar ini, diam-diam Chin He terkejut. Kalau benar kata orang itu, tentu musuhnya itu sakti bukan main. Sobat, sudah menjadi kewajibanku untuk membantu yang lemah tertindas, menentang yang kuat dan jahat. Kalau memang engkau mempunyai penasaran dan patut dibela, percayalah, betapapun saktinya musuhmu itu, aku tentu akan mencoba untuk menentangnya. Nah, maukah engkau bercerita tentang keadaanmu? Nanti dulu, tai hiap. Sebelumnya aku ingin bertanya, bagaimana engkau dapat berada di tempat ini dan apa maksudmu datang ke kuburan Kiyang San Ong ini? Aku baru sekarang tahu bahwa ini kuburan seorang yang bernama Kiyang San Ong. Aku hanya memenuhi pesan mendiam guruku untuk datang ke kuburan seorang pangeran yang kuno ini dan melakukan penyelidikan tentang benda yang disebut Kim San Leong Chu. Ah, benda keparat itu! Dan terkutuk pangeran Kiyang San Ong yang setelah mati masih menyimpan benda itu sehingga menimbulkan korban banyak orang, dan yang terakhir, tunanganku yang tercinta. Pemuda itu nampak berduka sekali. Chin He membiarkan pemuda itu menghanyutkan diri dalam duka dan sejenak dia mengamati wajah yang kini memejamkan matu dan nampak layu itu. Setelah pemuda itu membuka matu kembali, Chin He segera berkata, Sobat, jangan mengira bahwa hanya engkau seorang saja yang pernah menderita duka kehilangan seorang tunangan yang tercinta. Banyak sekali manusia di dunia ini yang menderita seperti engkau, bahkan lebih menderita lagi, akan tetapi jarang yang mengambil keputusan pendek seperti engkau. Aku sendiri juga kehilangan istriku yang tercinta dan anak dalam kandungannya. Banyak teman sependeritaanmu, Sobat, dan ku rasa setiap orang manusia mempunyai kesengsaraan dan penderitaan masing-masing. Akan tetapi tentu istrimu itu tidak terbunuh seperti tunanganku, ternoda dan terbunuh. Hem, siapa bilang tidak? Istriku juga menjadi korban perkosaan dan penghinaan sampai mati, kata Chin Hei dan mendengar ini, pemuda itu membelalakan matanya lalu memegang lengan Chin Hei. Maafkan aku, ah, aku memang pengecut dan terlalu besar ibadiriku. Akan tetapi, engkau begini liai, kenapa tidak menuntut balas atas nasib yang menimpa istrimu? Chin Hei mengangguk. Aku sudah membalas dendam itu. Ah, kalau begitu, mungkin saja engkau akan mampu membantuku, Tai Yap. Aku bernama Song Tek Hin. Tunanganku bernama Pou Bi Hwa dan ayahnya bernama Pou Sian Seng, seorang sastrawan yang pandai dan cukup terkenal. Calon mertuaku itu pada suatu hari menemukan sebuah peta kuno di mana terdapat tulisan kuno yang sukar dibaca. Ayah mertuaku itu dapat membacanya dan ternyata itu adalah peta rahasia penyimpanan Kim San Leong Chu. Chin Hei tertarik sekali, tak disangkanya bahwa orang muda yang hampir membunuh diri ini membawa cerita yang amat penting dan menarik mengenai Kim San Leong Chu yang dicarinya seperti yang dipesankan oleh mendiang suhunya. Menurut petunjuk peta, akhirnya dia dapat menemukan mustika naga itu. Bukan di kuburan ini disimpannya, melainkan di satu tempat di bukit ini. Karena maklum bahwa mustika itu dijadikan rebutan oleh tokoh-tokoh Kang Ou, maka ayah mertuaku itu menyimpannya di bawah kulit perutnya. Akan tetapi malang baginya, rahasia itu ketahuan oleh Haksim Lomo, seorang di antara Kiyo Lomo yang kini menjadi datuk sesat yang memiliki kekuasaan besar. Ayah mertuaku lalu diculik, dan tunanganku juga diculik. Karena aku tidak mampu melawan mereka, aku hanya dapat melakukan penyelidikan saja dan membayangi ke mana mereka dibawa pergi. Kiranya mereka dihadapkan kepada Haksim Lomo seperti yang dapat ku dengar dari hasil penyelidikanku. Ah, untuk mengetahui tentang nasib mereka saja, aku harus menyuguh banyak anggota penjahat sehingga menghabiskan semua harta bendaku, baru aku dapat memperoleh keterangan yang jelas tentang mereka, dan wajah itu pun diliputi kedukaan kembali. Chin He tertarik sekali. Pantas para tokoh Kang Ong tidak berhasil menemukan Liong Chu di kuburan itu. Kiranya telah didahului oleh Po Sian Seng, seorang sastrawan yang berhasil mendapatkannya melalui peta kuno yang menunjukkan di mana mustika itu disembunyikan. Kemudian, apa yang terjadi dengan mereka dan Liong Chu itu? Datuk sesat yang seperti iblis itu memaksa ayah mertuaku mengaku dengan jalan menyiksa tunanganku. Mustika itu diambil dengan paksa dari perut ayah mertuaku, dan keparat Jahanam itu lalu menyuruh anak buahnya yang berjuluk tiat pihak Wan untuk memperkosa Bihawa sampai mati, ah, Bihawa, pemuda itu menggigit gibir menahan kepedihan hatinya membayangkan apa yang terjadi dengan tunangannya. Dan ayah mertuaku akhirnya juga dibunuh. Hem, lalu apa yang telah kau lakukan selama ini? Aku telah mencari tiat pihak Wan di lokyang dan dalam perkelahian, aku kalah karena dikeroyok oleh dia dan anak buah lain. Baru menghadapi dia saja aku kalah dan hampir mati, apalagi harus menghadapi hak Simlomo dan para kaki tangannya yang kabarnya amat lihai, jauh lebih lihai daripada tiat pihak Wan. Aku menjadi putus asa dan daripada menanggung derita batin seperti ini, tadi aku, aku. Sudahlah, Saudara Song Tekhin. Aku akan membantumu menghadapi mereka. Sudah menjadi kewajibanku untuk menentang Hak Simlomo dan kaki tangannya dan terus terang saja ku beritahukan padamu bahwa selain menentang mereka karena mereka jahat juga aku akan mencoba untuk merampas mustika naga itu, seperti dipesan oleh mendiang guruku. Wajah Song Tekhin nampak bercahaya, agaknya dia memperoleh harapan baru. Aku sama sekali tidak menghendaki mustika naga yang hanya akan menimbulkan banyak gangguan dalam hidup itu. Aku hanya ingin melihat orang-orang jahat itu tertumpas dan menerima hukuman mereka. Marilah, taiyap. Aku tahu di mana adanya Hak Simlomo dan kaki tangannya. Sudah ku selidiki dan mereka itu pergi ke dusun Giho Chung di kaki gunung Funiusan, di rumah seorang ahli pembuat pedang bernama Tio Wi Han. Eh, kenapa mereka ke sana? Apalagi kalau bukan membuatkan pedang dari mustika naga itu? Diam-diam Chin Hei dapat pula menduga karena mendiang gurunya pernah bercerita tentang Leong Chu itu yang dapat menjadi bahan senjata yang ampuh sekali. Berangkatlah mereka meninggalkan bukit emas, menuju ke pegunungan Funiusan, dan dalam perjalanan ini Chin Hei mengenal Song Tekhin sebagai seorang pemuda yang ahli dalam ilmu sastra dan juga memiliki ilmu silat yang cukup lumayan, dan watak yang pendiam dan serius. Keterangan yang didapat Song Tekhin tentang Hak Simlomo memang benar. Pada waktu itu, Hak Simlomo memang berada di dusun Giho Chung di kaki pegunungan Funiusan. Hampir tiga bulan telah lewat sejak dan menyerahkan Leong Chu kepada Tio Wi Han dan kini mustika naga itu telah menjadi dua batang pedang yang sudah hampir selesai.